Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bersyukur lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada boost terbaru Disini adalah Jetboost 3 Double Decker Dengan menggunakan sasis Volvo P11R 430 HP Bukan yang 450 HP Dan ini bisa dikatakan itu hampir mirip-mirip ya Dari 450 HP tetapi kalau yang 430 HP itu masih Euro 3 Kalau nggak salah Dan kalau yang 450 HP itu sudah Euro 5 Dan disini modnya dari Masa Ngecaputro dan juga Bapak Ritmatiawan Dan ini adalah mod update Jadi ini saya dapatkan dari grupnya ya Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Mungkin teman-teman, disini sangat cocok sekali ya Mungkin dibuat boost gunung harta yang 450 HP Karena di bagian bawah itu sudah menggunakan slipper semua Namun untuk slippernya itu belum yang model ruang ya Atau kapsul Seperti Dreamcoat ya Mungkin gitu sih Yang beda Dan Untuk velgnya menggunakan Alcoa Sepertinya Ya Menggunakan velg-alcoa Dan ada variasi Yang ada Jadi Ada wing light Dan kawan-kawan Oke Langsung aja kita review untuk modnya ini Pertama-tama kita nyalakan dulu untuk lampu dekatnya seperti ini Untuk nyalakan dari lampu interior juga Ini lampu jauhnya Sun headset Mantap Terus Sun kanannya seperti ini Ini sun kirinya Lanjut kita ke bagian wipernya Untuk wipernya disini bagian atas cuma ada satu ya Namun Kalau satu ini sepertinya kurang gitu ya Kalau pas ucap Ya sepertinya kurang gitu ya Kalau double decker itu menyimak dua kanan kiri ya Karena di atasnya itu ada penumpangnya teman-teman Dan ini bagian belakangnya Lampu rem Lampu muncurnya Lampu malam sudah menyala Tuh mantap ya Lanjut kita untuk buka pintu tadi lupa ya Buka pintu disini lighting door semua ke belakang Tidak seperti UHD Dan disini untuk bagian mapnya itu pindah ya Yang tadinya itu di atas menjadi di bagian dashboard Namun saya sendiri menurut saya pribadi itu Lebih enak itu di bagian ini ya Di bagian atas gitu ya Karena kalau di dashboard itu ya Kehalang sama tombol ini ya Tombol stairs itu kehalang gitu ya Kalau di atas kan enak gitu ya Mungkin kalau kehalangan mungkin kehalangan sama radio Namun gak apa-apa kan radio bisa dikecilkan gitu ya Untuk bagian dashboardnya seperti ini Ini standar ya Standar pada umumnya Tuh jadi seperti itu Lanjut kita cek animasi Anim pertama adalah Suspensi Yang kedua Adalah membuka bagasi kanan kiri Dan juga kapasin belakang Nah disini uniknya itu adalah Di bagian AC nya itu Terletak di bagian belakangnya Jadi bisa dikatakan itu AC gedung gitu Jadi AC nya terletak di bagian belakang Dan ini bukanya itu Terpisah ya Antara kapasin dan juga AC Jadi keren banget Untuk animasi ketiga itu Seperti biasa Vexido atau bayangan palsu ya Dan kita coba rotes Sebentar aja Biar Teman-teman tahu Seperti apa settingan dari Unit ini Untuk awal gas Atau awal akselerasi itu Ini ya Agak berat gitu Waduh Kok bisa gitu ya Loh Waduh Waduh Goleng Kok bisa gitu ya Tenggak Tenggak jadi ini teman-teman Pokoknya Setingannya seperti Padangnya ya Dari settingan Pak Farid Dan nanti kapan-kapan Kita akan coba video Perjalanannya Pokoknya teman-teman Jangan luas subscribe Supaya tidak Ketinggalan Video dari saya gitu ya Oke mungkin cukup sekian Video yang bisa Saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Akhir kata Saya berdoa Jepang channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam wujud Money Kenapa Coba Ya